Intro Halo guys, jumpa lagi dengan saya Do Firman di dalam edisi berbagi sebelum saya mulai tutorial kali ini silakan teman-teman semua like dan subscribe biar tidak melewati tutorial-tutorial saya berikutnya kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat nomor urut yang unik atau yang tidak seperti biasanya bagaimana maksud yang unik biasanya kita membuat nomor urut adalah yang seperti di contoh ini saya contohkan tinggal tarik ke bawah seret nah yang ini biasanya kita buat seperti ini nah di tutorial ini saya ingin membuat nomor urut misalnya diantara nomor yang lain ini ada kolom yang kosong berarti melewati satu kolom yang kosong nah oke contoh yang sudah saya buat adalah yang seperti ini misalnya misalnya kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya nah kemudian yang kosong ini nanti bagaimana kalau mau diisi dengan nomor yang lain apakah bisa atau tidak tentu saja bisa ya makanya ikutin terus video atau tutorial saya ini oke contohnya adalah yang seperti ini misalnya bagian kelompok satu kemudian di sini kosong kelompok dua kosong nah kemudian yang kosong ini mau diisi dengan misalnya ruang satu, ruang dua, atau yang seperti ini ya ruang satu kemudian ruang dua ruang tiga ruang empat ini mau diisi di kolom yang kosong misalnya mau diisi di kolom yang kosong ini boleh nah caranya bagaimana nah hasilnya nanti akan membentuk seperti contoh yang sudah saya buat nah kelompok satu kemudian kelompok dua eh ruang satu maaf kemudian kelompok dua ruang dua kelompok tiga ruang tiga dan seterusnya nah ini hasil yang akan kita peroleh kalau kita ikuti tutorial ini oke kita mulai saja oke contohnya adalah seperti ini ya cara membuatnya yang pertama silahkan letakkan klik atau di A1 sel aktif di A1 oke ketik kelompok satu oke kelompok satu nah setelah itu kelompok satu diketik kemudian kita tinggal blok kita blok dua sel yaitu sel A1 dan sel A2 nah kemudian kita tinggal kita tarik ke bawah hamil yang pojok kanan bawah nah ini ditarik ke disini saya hanya mengambil lima kelompok oke lima kelompok ya sudah jadi disini ada kelompok satu kemudian kolom kosong kelompok dua kolom kosong kelompok tiga kolom kosong nah begitu seterusnya sampai di kelompok lima nah tadi bagaimana kalau kita mau mengisi kolom kosong ini apakah bisa kita isi berarti kolom ini tentu saja bisa oke yang ini caranya adalah kita tinggal ketik di bagian lurusan B2 nya ketik misalnya mau bikin grup satu oke nah grup satu ini kita tinggal blok sama dengan langkah pada yang bikin kelompok ini tadi oke grup satu kita blok B2 dan B3 nah kemudian kita tarik ke bawah sampai grup lima oke sudah jadi ini ini ya grup grup satu kemudian grup dua grup tiga grup empat dan grup lima oke yang langkah berikutnya adalah kita tinggal menggabungkan atau memindahkan sel B sel B ini kita pindahkan ke kolom kosong ke kolom kosong se bagian A nah sehingga nanti akan tergabung seperti yang contoh yang sudah saya buat ini tergabung di sini oke nah caranya adalah kita tinggal bagian ini bagian grup kita tinggal copy nah setelah di copy ya sorry kita tinggal copy ini di klik kanan juga boleh ini kita klik oke klik copy nah setelah share copy aktif kita tinggal block lagi bagian dari mulai yang kosong block lagi misalnya di A2 yang kosong di A2 kita block sampai ke kolom kosong di bawah kolom 45 nah kemudian klik kanan di area yang sudah di block kemudian kita tinggal pilih bagian paste spesial klik paste spesial nah kemudian bagian yang ini tidak perlu dirubah paste all kemudian operation nya ini bagian operation ini masih tetap conteng non nah bagian yang disini yang perlu kita ubah adalah bagian skip blank nah skip blank nya ini skip blank ini harus kita conteng harus dicontreng nah kemudian selesai dicontreng tampilannya seperti ini selesai dicontreng kita tinggal klik ok di pojok bawah klik ok klik ok grup 1 grup 2 nah kalau sudah selesai bagian yang ini kita bisa dihapus ok kita hapus ok ya kita hapus klik delete nah sudah selesai bentuknya adalah seperti ini kira-kira video tutorial kali ini adalah untuk menghasilkan yang seperti ini seperti ini adalah yang tidak biasa kita lakukan ok guys untuk kali ini tutorialnya cukup sampai disini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa dipraktekan jika ada pertanyaan boleh silahkan di komen di channel youtube saya ok akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih